Sebenarnya kami melayani menyediakan kesempatan pelayanan Jawa Tengah. Sederolon pimpinan kolektif DPRK Aceh Tamiang, Rabu kemarin melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tamiang. Mereka yang menggelar sidak itu adalah Fadlon beserta dua wakil ketua DPRK Juanda dan Nora Indah Nita. Salah satu lokasi yang dituju di Dinas tersebut adalah loket pelayanan. Dewan mengklaim Dinas tersebut sudah mengalami kemajuan khususnya pada loket pelayanan yang sudah lebih tertib dan nyaman. Sebaliknya Sederolon pihak Dinas mengaku masih terkendala dengan instalasi listrik yang belum tertata rapi. DPRK Aceh Tamiang ini memberi sebuah spirit semangat bagi kami di Dinas Kampil Aceh Tamiang untuk terus melakukan perbaikan, harapan-harapan masyarakat yang dia sampaikan kepada kami seolah akan diwujudkan dengan inovasi pelayanan di Dinas Kampil Aceh Tamiang. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambion TV